Halo teman-teman, welcome back to my channel, I am Prof. Di video kali ini saya akan memberikan 5 tips dasar buat kalian pelajar-pelajar mula yang baru bermain Free Fire. Dan 5 tips dasar ini memang sangat penting sekali untuk game battle royale seperti Free Fire ini. Dan kira-kira seperti apa 5 tips dasar ini, kalian cukup simak video ini sampai habis, biar nantinya kalian paham. Tips yang pertama, gocek musuh. Dalam posisi 3 versi 1 seperti ini, kalian harus bisa memperhatikan posisi musuh terlebih dahulu. Jika sudah kalian ketahui, kalian tinggal lari ke arah yang berlawanan dan pasang global untuk bisa mengalirkan perhatian. Cari tempat untuk pelindung untuk mengisi medkit terlebih dahulu. Sambil mengisi medkit, perhatikan area dimana kalian akan pergi untuk bisa menghabisi 3 musuh ini. Kalian pilih area yang terbuka agar kalian bisa melihat musuh dari kiri maupun kanan. Jika musuhnya kenok, pasang global. Dan ingat, globalnya cuma satu, jadi usahakan musuhnya harus kenok sebelum globalnya hancur. Jika sudah seperti ini, kalian akan menang. Tips yang kedua, penguasaan area. Jika kalian berada dalam posisi seperti ini, kalian fokus ke satu musuh terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Dan dalam posisi seperti ini juga, jangan bantu teman kalian. Cukup kalian halangi. Dengan global agar musuhnya tidak mudah untuk bisa mempokong kalian. Fokus ke musuh yang lebih gampang untuk di hit terlebih dahulu. Dan ingat, jangan hancurkan globalnya sebelum kalian tahu posisi musuh yang satunya. Karena di sini kita masih ada 2 musuh, jadi jangan coba untuk buka globalnya sebelum kalian tahu posisi musuh yang satunya. Jika sudah kalian ketahui posisi musuh yang satunya, langsung kalian keluar. Dan jika kenok, jangan berlindung di sini lagi. Cari tempat yang lebih aman, misalnya di balik tembok ini. Biar musuh tidak membokong kalian. Nah, jika seperti ini, kalian tinggal lempar granat kalau kalian punya. Karena musuhnya tidak mau keluar. Dan yang berikut adalah jangan agresif. Jangan agresif artinya jangan memulai duluan. Tahan emosi kalian sebelum musuh memulai duluan. Jika musuh sudah memulai duluan, kalian tinggal melakukan jumpsuit dan mengkenokkan musuhnya. Dan ingat untuk selalu memperhatikan map kecil yang ada di pojok kiri atas. Karena itu sangat penting. Perhatikan arah tembakan musuh agar kalian tidak salah jalan. Dan tips yang berikutnya adalah saling cover teman se-team. Di sini saya berada paling belakang karena tugas saya adalah meng-cover teman yang ada di depan. Jika musuhnya kenok, kalian maju agar bisa mengatur strategi untuk bisa mengalahkan musuhnya. Selalu perhatikan setiap celah agar kalian tidak terbokong ya. Dan ingat posisi seperti ini. Jangan coba-coba untuk ke-reveve teman. Fokus dulu ke musuhnya. Di saat musuhnya sudah kenok. Dan jika ada musuh lagi seperti ini, jangan panik karena kalian menang jumlah. Tinggal kalian cicil musuhnya dan kalian akan menang. Dan tips yang terakhir itu adalah tips jumpsuit. Dalam satu versi satu seperti ini, tentunya kalian harus bisa tajam penglihatannya ya. Arahkan kamera ke atas untuk bisa melihat area samping kiri maupun kanan. Perhatikan musuh agar melompat terlebih dahulu. Jika musuh sudah seperti ini, tinggal kalian melakukan jumpsuit. Dan sekian tips dari saya. Dan mungkin tips ini sangat singkat sekali. Mohon maaf apabila tips dari saya ini kurang jelas. Karena saya baru comeback lagi dan jangan lupa komen. Agar saya bisa membuatkan tutorial yang lainnya lagi.